Oke, sekarang kita lihat komponen pada bagian kapas depan, seperti ini. Dengan ketabalan kapas yang telah matang. Kita akan melakukan penggantian pada bagian komponen depan. Kita lihat pada bagian depan, jalur tabel pada bagian ini. Dan tabel pernaan pada bagian bawah. Berfungsi dan bermain. Nah, mantap ya. Jangan lihat pada bagian ini. Kerjanya pada bagian belakang. Menggerakkan kapas ke luar dan ke dalam. Untuk menjepit pada disini permukaan velok, kita akan menjajikan saat-saat tadi. Proses penggantian kapas. Tidak melarifkan untuk bagian depan. Jangan lupa lagi gratis. Pernya gratis. Untuk channel ini. Semoga semangatnya. Semoga sekaliannya. Sukses bersama. Dan apapun semua. Selamat nasikan. Go, go, go. Thank you. Gaspol. Gaspol. Go, go, go. Tidak ada hari tanpa semangat. Bertemu kembali dengan channel Hari Bader yang semangat. Gaspol upload hampir setiap hari. Yang selalu menghadirkan kembali informasi-informasi bermanfaat dan berguna buat kita semua. Pada edis kali ini kita akan membahas tentang pemasangan tromol pada speleristik bagian depan teman-teman. Selamat nasikan. Semoga berguna dan bermanfaat. Dukung terus channel ini. Dukung terus semangatnya. Dukung terus karyanya. Sukses bersama. Dan jangan lupa selalu berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Go, go, go. Thank you. Oke. Sekarang video proses. Pada perapian. Pembelian depan ini teman-teman. Pembelian depan. Pembelian depan. Yang sedang diganti. Bersama Bang Ipun. Bang Ipun. Bang Ipun. Bang Ipun. Pembelian depan-teman depan. Yang mana. Terjadi pada saat perjalanan. Kecil suara panik. Ini agak dengaran perjalanan berisi. Tapi bunyi. Apres dulu. Pada bagian-bagian yang kasar. Lalu kita gunakan dengan kain lap ya. Ini dua bangku. Bonesa-bonesa ya. Yang. Ini bawa kiri-kanan balik. Yang. 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 karena kesibukan dan seling dilupakan sudah dimasukkan pada bagian gromol bagian depan sekarang pada proses kelencangan bagian-bagian yang kendur karena kalau digunakan di jalan oke, setelah perapian pada bagian belakang bisa, bisa bisa putar, bisa tidur ada di bawah merah itu bagian-bagian yang cari-bagian terlupakan dari bagian-bagian yang kendur cari-bagian terlupakan, tetap dipot bagian-bagian pop wadi dari bagian depan yuk-bagian terlupakan ya, saya akan ditampai gerakan kuku rapi mantap ya, lepaskan layak-lupakan serbunya ada kekuatan teman-teman terima kasih Hai harus tinggal kembali ke pantasnya pada bagian tromong tromong pas rem ada bisa belakang diri ya ngarep dua siri oke nanti mau dibawa di remote-nya sama itu ada diikat di skir aja remote ada itu ada ya Hai baru ya dah siap hai 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 terlalu kecermatan agar senter dan tidak miring sebelah pada bagian kiri dan kanannya saya akan melihatkan dalam pemasangannya saya akan tidak miring dan melatak pada bagian roda dengan menggunakan kunci berukuran 15 dan 16 bagian as depan dengan penggunaan kunci 15 dan 16 untuk as depan mencangkan bagian kiri dan kanannya lalu pengencangan baut pada bagian selebor dengan menggunakan obeng kembang dan penahan kunci 10 pada bagian bawah dengan menggunakan ading kembang dan penahan kunci 10 pada bagian bawah ini dilapikan kembali selamat menc thunderstorm dan harapkan kembang dan saya akan menggunakan danille mencang makan pada bagian ngantap oke setelah itu masukkan cover ramp ada bagian yang dipercayakan selamat menikmati kita lakukan pengantian pada bagian kabel kita dulu ada bagian kabel selamat menikmati kita mulakan ke channel pada bagian kecil dan tanah kita arahkan kemudaran yang menghalangi pada garis arahkan agar simetris garisnya teman-teman kamu akan berada bagian kekala kabel arahkan agar simetris ini boleh seripkan ke luar selamat menikmati terima kasih lalu kita masukkan dengan tali rem yang baru tegal ya masukkan pada bagian bagian belakangnya sudah mancap dan yang belakang bagian belakang bagian belakang selamat menikmati menuju ke bagian dalam dari bodi masukkan lagi menuju ke bawah sudah keluar dan masukkan bahwa di kancingan sampai ke bawah Hai ini kalau kita masukkan video kabelnya ke dalam pengguna pitan bagian kabelnya ke dalam tarik bagian bawahnya kita potong tidak ada kabel yang lebih atau terlalu panjang ya teman-teman kita potong saja bagian dari kabel luar yang panjang dengan menggunakan bantuan tang sangat mudah dan juga kita songkatkan sedikit perumat cairan untuk menambah kehalusan untuk kematapan pada saat pengalaman dengan menggunakan minyak perumat yang mantap kemudian kita tengah masukkan kembali kabel dalam melalui lorong kabel mengikuti jalur sampai menuju ke bawah sudah terlihat dan keluar ya dan pada bagian ujung pengalaman nya kita harus memutar balisan kemudian untuk mengunci agar kabar tidak keluar pada saat di pencet kemudian selain lagi oke sekarang pada bagian bawah kita masukkan nah jalur pada bagian kabel untuk jalur ya nah kita tinggal kita masukkan lagi ke bagian pengunci kabel pada bagian bawah lalu ditarik sedikit untuk menjaga jarak maik dan kemudian kacangkan selesai sudah kemudian kabel untuk menjaga jarak maik dan kemudian kacangkan selesai sudah saya tidak sejauh kali ini pertama proses secara pemasangan selanjutnya teromol pada bagian depan terima kasih banyak untuk kita subscribe haribadah dapat like subscribe dan subscribe nonton terus video bersemangat Terima kasih